Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Uta Adek Jam Channel Kali ini saya akan coba membetulkan jam ini ya Ini saat dibawa ke tempat saya Kondisinya seperti ini ya Jarum pendek dan panjang Tidak mau bergerak sama sekali Saat saya tarik kenupnya juga begitu ya Jarumnya tidak mau berputar Seperti macet ya Jam tangan ini model DW ya Jadi tutupnya lebih kecil Daripada platnya ya Jadi nanti membukanya lewat depan Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya Langsung aja ya Kita perbaiki Kita coba buka tutupnya ini ya Kita periksa mesinnya ya Ini mesinnya mesin biasa ya Mesin umum ya Ini mesin ini kalau sudah rusak Tidak bisa diperbaiki ya Jadi biasanya langsung diganti mesinnya Ini kita coba tes dulu ya Cek dulu Kita coba baterainya kita ambil Dan kita kasih baterai baru ya Barangkali ini bisa nyala mesinnya Bisa hidup Kalau kita ganti baterai baru Meskipun nanti jarum sama Jarum pendek dan panjangnya tidak bergerak Kalau mesinnya hidup Barangkali macet apanya Nanti bisa kita perbaiki Coba kita cek dulu ya Kita tes dulu dengan baterai baru ini ya Ternyata mati juga ya Berarti Mesinnya ini sudah Tidak bisa kepakai lagi ya Sudah rusak ya Coba kita cek jarumnya Ini sudah Kenup sudah saya tarik Ini ternyata tidak bisa jalan ya Jarum pendek dan panjangnya Berarti mesin ini sudah rusak ya Tidak bisa kita pakai lagi Kita bongkar aja ya Ini Kita ambil dulu kenupnya ini Dengan cara ini ditekan Lalu kita tarik ya Kenupnya Tujuannya untuk memudahkan Dalam pengambilan mesin ya Karena nanti saat Saya melepaskan kaca ini Dan platnya ini ya Saya akan melepaskan Ini mesinnya dulu ya Mengambil mesinnya dulu ya Supaya untuk memudahkan dalam Nanti kita melepas Plat ini ya Kalau kita ambil platnya itu Lewat belakang Tidak bisa ya Terlalu kecil ya Itu lubangnya Makanya kita harus ambilnya Kita lewat depan ya Untuk mengambilnya Ini cara saya Ini kita ambil dulu mesinnya ya Jadi nanti kita ambil dulu mesinnya Kita congkel mesinnya ya Pakai obeng ini main ya Main yang sudah kita tipisin ya Kita congkel pelan-pelan ya Kita ambil Supaya jarumnya ini terlepas Dan mesin terpisah dari platnya ya Nah begini ya Kita ambil mesinnya Nanti kita Ini jarumnya sudah terlepas ya Sudah terlepas di situ ya Nyatu di situ ya Selanjutnya kita ambil Ini ya Kita bongkar Kacanya ya Dengan cara Kita congkel platnya ya Sebenarnya Kita bisa dorong Cuman ini agak susah ya Kita dorong itu Agak susah Jadi kita harus congkel platnya Lewat Samping-samping Casingnya ya Caranya seperti ini ya Kita masukkan Blanknya ini Selah-selah plat Dan casing ya Kita cari selah-selahnya ya Kita cari Ya ini Seperti ini ya Ambil kita dorong-dorong Itu ya Obengnya Untuk Memberi tekanan ya Agar Plat itu bisa menekan kaca ini ya Nah seperti ini ya Nah ini kita lakukan Berulang-ulang Memutar ya Supaya Hasilnya bagus ya Nanti enggak Kacanya enggak sampai pecah ya Nah seperti ini ya Akhirnya kacanya bisa Lepas Setelah didorong oleh Ini ring ini ya Ring ini yang Menahan kaca ini ya Selanjutnya tinggal kita tekan aja Platnya ini ya Untuk mengeluarkan ring itu tadi ya Untuk menekan ring Agar bisa keluar Seperti ini ya Sudah muncul ini ya Seperti ini ya Tinggal kita Tekan sedikit aja Sudah keluar semua ya Sedang plat ini Nanti kita pasang ke mesin yang baru ya Mesin yang lama ini Kita Sudah enggak bisa kepakai ya Sudah rusak tadi ya Kita pasang ke mesin yang baru ya Keliatannya kakinya Kaki untuk yang tempel ke mesin Tinggal satu ya Satunya mungkin patah di Mesin yang lama Tapi enggak apa-apa Nanti kita pakai lem aja Yang satunya Bisa ya Ini nanti kita pasang disini ya Mesin yang baru ini ya Ini mesinnya ya Kita periksa ya Kita coba cek ini ya Luda-ludanya Keliatannya Normal ya Selanjutnya kita pasang di Plat ini ya Dan kita pasang di plat yang Tadi kita lepas tadi ya Sebelum kita pasang Kita perhatikan ya Yang patah yang mana Nanti kita pasang lemnya Itu yang Di mesin itu yang mana ya Kita perhatikan dulu Kita periksa itu Ya ini kakinya yang ada Berarti yang Di lem yang di atas ya Soalnya yang Enggak ada Kakinya di atas Ya disini ya Lemnya Dikit aja Jangan sampai ke tengah ya Ini kalau ke tengah Itu ada Roda kecil Yang bisa menggambat rodanya ya Jadi Misalkan jangan sampai Melupir ke tengah ya Sedikit aja Seperti ini ya Cukup sedikit aja Kita pasang ya Misalkan ini ya Center ya Di tengah ya Untuk Kenop itu Kenop itu harus Enggak tiga ya Seperti ini Selanjutnya Kita pasang jarumnya ya Seperti biasa Mulai dari jarum pendek Lalu nanti Jarum panjang Dan Jarum detik ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Terima kasih telah menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata jarum titik nyangkut nyangkut di jarum panjang nyangkut untuk mengatasi jarum titik nyangkut itu kita tekan jarum panjang ya kita tekan sedikit ya selamat menikmati 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 mudah-mudahan video ini bermanfaat ya silahkan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton